assalamualaikum salam rahayu teman teman mbok lagi membuat nugget nugget alala mbok midut ya ini bisa banget buat di frozen untuk stok makanan atau langsung aja di goreng untuk cemilan nah hari ini sih mbok menjadikan salah satu menu bekal untuk anak anak ya langsung aja yuk markisak mari kita membuat nugget rumahan pertama 2 batang daun bawang yang sudah diris-iris ditumis ya biar wangi biar hasil akhirnya tuh enak kita sisihkan dulu ya 500 gram ayam dada ini bagian dada tanpa tulang tambahkan dengan setengah sendok teh daram lalu di chopper di cincang kemudian kita masukkan 3 siung bawang putih goreng dan 3 siung bawang merah goreng biar lebih sedap dan sehat daun bawangnya dimasukkan ya 2 batang daun bawang iris yang sudah kita tumis biar lebih enak juga lalu kita haluskan lagi ya setelah itu 2 butir telur masuk kita haluskan lagi biar telurnya tercampur tercampur merata nah kali ini buat menggunakan magic chopper itu Siba CH200 ya keren banget setelah semuanya tercampur kita pindahkan ke dalam wadah lain campur dengan parutan wortel dan labu siam tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk tambahkan minyak wijen eh belum dibuka 1 sendok makan 2 sendok teh kecap ikan 1 sendok makan saus teriyaki dan 1 sendok teh lada bubuk sebetulnya penambahan bumbu-bumbu ini yang ada di dapur aja ya bisa disesuaikan yang penting jangan keasinan ladanya sudah masuk kita campur rata setelah dicampur rata jangan lupa diicipin dulu dicolek dicobain dulu kalau udah pas rasanya baru dicampur dengan tepung roti 10 sendok makan tepung roti nah ini mbok gak pakai tepung sagu atau tepung terigu ya biar nanti hasilnya itu lebih berongga di dalamnya tidak padat kita aduk rata tapi kalau tidak ada tepung roti ya harusnya ada ya kan sekali ya nanti buat balurannya nah diaduk rata seperti ini gak usah diaduk kenceng-kenceng ya biar tepung rotinya tidak terlalu meleber atau melebur tes rasa lagi udah oke banget kita masukkan atau pindahkan ke dalam wadah bawahnya diolesi dengan minyak biar tidak menempel tapi karena ini terbuat dari telur dan tadi ada campuran minyak wijen biasanya sih dia tidak akan menempel ya kita ratakan diratakan sesukupnya jangan terlalu ditekan-tekan ya seperti ini kita panaskan kukusannya setelah kukusannya sudah mulai hangat atau panas masukkan kukus lama kurang lebih 15 menit tidak pakai lama 15 menit kemudian diangkat nah tes dulu ya kita tusuk dulu dengan garpu atau lidi nah kalau sudah tidak menempel berarti sudah matang sampai ke dalam biarkan agak dingin dulu biar tidak panas nah ini kelihatan mumbul-mumbul ya baru deh kita potong-potong nah ini terlihat ya dari potongannya itu ini juicy ya istilahnya ya jadi dia tidak keras eh dicobain dulu enak pakai banget nah ini seperti ini ya sayurannya kelihatan cantik banget ini kalau misalnya sayurannya tidak mau kelihatan kayak embok gini mungkin semua bahannya di blender ya dipotong-potong sesuai selera ini untuk 500 gram atau setengah kilogram daging itu bisa jadi sekitar 60-an potong ya siapkan balurannya kurang lebih 5 sendok makan tepung roti 1 butir telur biar balurannya berasa ini buat campurkan 3 sendok makan tepung bumbu kalau tidak ada tepung bumbu ganti dengan tepung terigu tambahkan 200 ml air kalau pakai tepung terigu tambahkan sedikit kaldu bubuk biar ada rasa-rasanya kira-kira sejumput atau sedikit garam dan lada kocok sampai merata baru dicelupkan nah ditiriskan seperti ini baru lempar eh kok lempar masukkan ke tepung roti dicampur dengan sendok dan garpu atau dengan garpu lalu ditiriskan atau disisihkan lakukan seperti ini berulang-ulang sampai selesai nah siapkan tempatnya ya kita sisihkan sambil kita panaskan minyak langsung aja digoreng nah kita goreng semuanya baik untuk yang di frozen ya ini goreng juga untuk yang di frozen kita goreng setengah mateng agar set ya dan juga tidak mudah rusak rasanya kalau disimpan di kulkas bawah pun masih tahan ya kalau kita kenain minyak dulu panas ya kelihatan ya dia terbalur dengan cantik goreng sampai warnanya kuning kecoklatan untuk yang disantap hari ini lalu goreng setengah mateng untuk yang disimpan atau dijadikan stok makanan nah seperti ini ya ini sudah seperti ini kita angkat kita turunkan suhunya langsung masukkan ke dalam packing kalau untuk disimpan nah ini yang sudah mateng lihat itu dalamnya kelihatan ya tidak padat juisi di dalam kriuk di luar wow enak banget jadinya banyak ya dan hemat tentu lebih sehat kalau kita yang membuat sendiri teman-teman demikian resep kali ini selamat masak enak untuk keluarga selamat mencoba